Seorang laki-laki berusia 18 tahun dan dia ini baru saja lulus sekolah. Dia bersama tiga orang teman laki-lakinya mau merayakan kelulusan dengan menyewa sebuah villa. Sebenarnya rencana malam itu sederhana. Membuat pesta barbecue lalu main kartu sampai dini hari sambil minum-minuman beralkohol ada salah seorang teman laki-laki ini yang mengeluarkan selembar kertas bergambar. Coba deh sobek sedikit kertas ini lalu taruh di bawah lidah kalian. Ini adalah salah satu rahasia yang biasa dikonsumsi banyak musisi terkenal untuk bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Akhirnya mereka sepakat untuk mengundi siapa yang mendapat giliran pertama untuk mencoba ternyata laki-laki inilah yang mendapat giliran pertama. Dan teman yang membawa tadi berkata, Jangan ragu-ragu, coba aja, lupakan rasa takutmu. Hiduplah seperti kamu akan mati besok. Dan ternyata ucapan adalah doa. Halo, saya Dr. Stephanie, saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stephanie. Yang disebut dengan euforia adalah perasaan senang yang berlebihan. Kalau seseorang mengalami euforia, seringkali orang ini lengah. Dan kalau gak hati-hati, nyawanya atau nyawa orang lain bisa jadi taruhannya. Kisah yang akan saya ceritakan ini adalah tentang euforia yang akhirnya berakibat fatal. Ada seorang laki-laki berusia 18 tahun dan dia ini baru saja lulus sekolah. Dia bersama tiga orang teman laki-lakinya mau merayakan kelulusan dengan menyewa sebuah vila. Tapi mereka merencanakan acara tersebut tanpa sepengetahuan orang tua masing-masing. Caranya supaya mereka dapat izin, laki-laki ini minta izin dengan berbohong ke orang tuanya. Dia bilang dengan menginap di rumah salah satu temannya. Begitu juga alasan yang sama dipakai teman-temannya yang lain agar semua orang tua ini bisa ngasih izin. Karena mereka sudah cukup lama berteman dekat dan orang tua dari laki-laki ini sudah mengenal tiga orang teman anaknya. Dengan mudah orang tua dari laki-laki ini memberikan izin. Akhirnya tiba hari yang mereka rencanakan sejak lama. Mereka tiba di vila pada sore hari dan mereka langsung mengatur ruangan untuk berpesta. Sebenarnya rencana malam itu sederhana. Mereka akan membuat pesta barbeque lalu main kartu sampai dini hari sambil minum-minuman beralkohol hasil fermentasi anggur merah. Acara akhirnya dimulai dan berlangsung sangat menyenangkan. Sampai pada satu saat ada salah seorang teman laki-laki ini yang mengeluarkan selembar kertas bergambar. Dia bilang, hey kalian mau gak merasakan yang lebih enak dibandingkan anggur merah? Coba deh sobek sedikit kertas ini lalu taruh di bawah lidah kalian. Dan benda yang dia bawa itu namanya esit. Teman dari laki-laki ini bilang, aku sudah pernah coba ini. Rasanya wah luar biasa, gak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ini adalah salah satu rahasia yang biasa dikonsumsi banyak musisi terkenal untuk bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Tapi dia menambahkan, kita semua gak boleh mencoba esit ini bersamaan. Harus ada minimal dua orang dari kita yang sadar untuk berjaga-jaga. Akhirnya mereka sepakat untuk mengundi siapa yang mendapat giliran pertama untuk mencoba esit tadi. Setelah mereka melakukan undian, ternyata laki-laki inilah yang mendapat giliran pertama. Begitu mengetahui ini, si laki-laki merasa takut sekaligus penasaran. Dan teman yang membawa esit tadi berkata, jangan ragu-ragu, coba aja, lupakan rasa takutmu. Hiduplah seperti kamu akan mati besok. Dan ternyata ucapan adalah doa. Sekitar pukul dua pagi, pihak yang berwenang mendapat telpon dari seorang laki-laki. Laki-laki yang menelpon itu terdengar panik. Dia minta tolong, dia bilang temannya tiba-tiba mengamuk dan menyerangnya dengan menggunakan pisau. Pihak yang berwenang dengan sigap segera datang ke lokasi yang disebutkan oleh laki-laki yang menelpon tadi. Mereka sampai ke sebuah vila dan ketika mereka masuk, mereka melihat ada dua orang laki-laki terbaring dengan keadaan bersimbah darah. Seisi ruangan terlihat sangat berantakan. Meja tamu yang terbuat dari kaca sudah pecah. Ada beberapa kursi yang terbalik dan ada jejak kaki yang kelihatannya itu terbentuk dari darah. Juga jejak lapak tangan itu tercetak di dinding. Di lantai dipenuhi dengan genangan darah. Waktu pihak yang berwenang memeriksa dua orang laki-laki tadi, mereka mendapati tubuh dua korban ini sudah penuh dengan luka akibat benda tajam. Dan waktu diperiksa, tubuh mereka mulai kaku. Dan dengan tetap waspada, pihak yang berwenang mulai memeriksa setiap ruangan dari vila tersebut. Di dapur, mereka menemukan ada satu orang laki-laki yang terbaring dengan keadaan pisau menancap di pinggang kanan sisi belakang. Saat diperiksa, laki-laki ini masih bernafas dan nadinya masih terabah walaupun lemah. Sebagian dari pihak yang berwenang, segera mengevakuasi laki-laki tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara yang lain, dengan sangat hati-hati, mulai menyusuri bagian vila yang lain. Sampai akhirnya, mereka menemukan ada satu kamar yang pintunya tertutup. Mereka mencoba mengetuk pintu kamar. Dan saat itu terdengar suara seorang laki-laki dari balik pintu. Laki-laki itu berkata, Pergi kamu, aku sudah menelpon pihak yang berwenang. Saat mengetahui kalau yang mengetuk pintu itu adalah pihak yang berwenang, laki-laki itu kemudian membuka pintu. Laki-laki itu keadaannya sangat berantakan. Dia hanya mengenakan selana dalam dan tangannya berumuran darah. Pihak yang berwenang curiga melihat keadaan laki-laki itu. Karena laki-laki itu kelihatan seperti sedang berada di bawah pengaruh zat. Dia saat bicara, dia omongannya meracau, dan matanya itu menatap kesana kemari dengan liar. Laki-laki itu berkata, Kalau temannya mendadak mengamuk, lalu menyarankan dia dan teman-teman lainnya menggunakan pisau. Kata laki-laki itu, Teman saya itu ngejar saya sampai dapur. Dia mau menusuk saya, tapi saya berhasil melawan. Saya membalikkan arah tusukan tadi ke tubuh teman saya tadi. Lalu saat dia kesakitan, saya lari dan saya masuk ke salah satu kamar dan saya kunci pintunya. Untungnya di kamar itu ada ponsel yang beli teman saya. Dan saya menggunakan ponsel itu untuk menghubungi pihak yang berwenang. Kemudian pihak yang berwenang mengevakuasi laki-laki tersebut ke rumah sakit. Agar dia juga bisa mendapatkan pertolongan medis. Kedua jenazah yang tadi ditemukan oleh pihak yang berwenang di ruang tamu dibawa ke kamar jenazah rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter forensik. Keadaan kedua jenazah ini hampir sama. Tubuh mereka penuh luka akibat tusukan benda tajam. Lengan dan tangan mereka penuh luka sayatan benda tajam. Dan ini menunjukkan mereka sempat mencoba membela diri dengan melindungi diri mereka menggunakan lengan dan juga mencoba merebut benda tajam yang dikunakan oleh pelaku. Korban pertama meninggal dunia karena kekerasan tajam di dada yang merobek paru-parunya sehingga mengakibatkan perdarahan hebat. Sedangkan korban kedua meninggal dunia karena kekerasan tajam pada leher yang merobek pembunuh darah besar leher. Dan pola luka pada kedua korban ini sesuai dengan kasus tusuk. Hasil pemeriksaan toksikologi didapatkan urin dan darah kedua korban ini positif mengandung alkohol. Tapi saat dilakukan screening obat-obatan terlarang tidak ditemukan kandungan zat berbahaya di tubuh korban. Dari hasil olah TKP pihak yang berwenang menemukan narkotika jenis LSD. LSD atau lisergic acid diethylamide adalah seginis narkotika yang berbahan dasar jamur. Tapi ini berbeda dengan jamur ajaib yang berasal dari kotoran sapi. Jamur ini biasa berada di permukaan gandum dan juga hasil-hasil pertanian lainnya. Tapi asam lisergic yang terkandung di jamur ini bisa mempengaruhi otak khususnya di produksi serotonin. Nah, LSD ini juga menempel di bagian otak yang menerima serotonin. Dan keadaan ini memicu perubahan suasana hati dan dapat menyebabkan terjadinya halusinasi. LSD juga menyebabkan orang yang menggunakannya ini seakan-akan melihat dunianya itu kayak ya seperti udah gak jelas lagi. Yang dia lihat itu ya campuran warna. Kadang dia mendengar suara-suara. Bahkan dia juga merasakan ya kadang ada rasa-rasa aneh di lidahnya. Dan efek ini bisa bertahan sampai berjam-jam. Laki-laki yang ditemukan oleh pihak yang berwenang di dalam kamar tadi belum bisa ditanyai. Karena sesampainya di rumah sakit, laki-laki ini terus berteriak-teriak ketakutan dan memberontak. Dan akhirnya, karena dikhawatirkan laki-laki ini akan membahayakan orang lain, dia terpaksa diberi obat penenang oleh dokter. Waktu dilihat, gejala yang dialami laki-laki ini, dia tuh seperti orang berhalusinasi dan juga kelihatan kayak paranoid, ketakutan. Dokter memutuskan untuk melakukan cek urin. Dan hasilnya, urin laki-laki ini positif mengandung LSD. Sementara, laki-laki yang tadi ditemukan dalam keadaan sekarat di dapur harus segera menjalani operasi. Dokter bedah yang menangani laki-laki itu berkata, untungnya tidak ada yang mencabut pisau di pinggang kanan pasien ini. Karena pisau itu menancap di bagian hati dan seharusnya dibiarkan menancap. Karena kalau ada yang menekat menarik, justru nanti tidak ada yang menahan perdarahan di bagian hati ini. Dan malah korban bisa meninggal dunia. Sementara, laki-laki yang tadi ditemukan dalam keadaan sekarat di dapur harus segera menjalani operasi. Dokter bedah yang menangani laki-laki itu berkata, untungnya tidak ada yang mencabut pisau di pinggang kanan pasien. Pisau itu menancap di bagian hati dan seharusnya memang dibiarkan menancap supaya bisa menahan perdarahan. Kalau ada yang nekat menarik, justru tidak ada yang menahan perdarahan di hati. Dan malah korban ini bisa meninggal. Untungnya operasi berjalan lancar dan kondisi laki-laki tersebut pun mulai stabil. Dan pihak yang berwenang mulai menanyai laki-laki tersebut tentang apa yang terjadi. Saat tahu dua orang temannya meninggal dunia dan satu lagi dirawat di sel isolasi bangsa jiwa, laki-laki ini menangis. Dia kemudian mengaku bahwa memang dia yang sudah membawa barang terlarang tadi. Laki-laki ini membeli LSD atau acid tadi dari bandar obat-obatan terlarang yang dia dapatkan melalui deep web. Dengan penuh penyesalan, dia berkata kalau dia tidak bermaksud jahat. Dia memang pernah menggunakan LSD ini sebelumnya dan dia sangat menikmati efeknya. Tapi saat dia membagikan obat terlarang itu ke temannya, dia yakin dia sudah berhati-hati. Dia bahkan membiarkan temannya ini mencoba lebih dulu sementara teman-teman yang lain berjaga-jaga. Waktu temannya ini mencoba LSD atau acid itu pertama kali, dia ketawa-ketawa. Dia berkata, dia melihat banyak sekali warna yang indah, dia juga mendengar ada musik yang sangat bagus. Tapi tiba-tiba temannya ini kelihatan ketakutan dan bicaranya mulai meracau. Setelah itu, temannya ini lari ke dapur, dia mengambil sebuah pisau dan mulai menyerang teman-temannya dengan membabi buta. Mereka sebenarnya sudah mencoba untuk melawan. Tapi saat itu tenaga teman mereka yang dalam pengaruh LSD ini entah kenapa jadi sangat kuat. Laki-laki tadi mencoba melarikan diri lewat pintu belakang vila. Tapi sebelum dia berhasil membuka pintu belakang vila, dia merasakan ada nyeri yang sangat hebat di pinggang kanan sisi belakangnya. Dan ternyata saat itu temannya sudah menusuk dengan pisau. Dan itu yang terakhir kali diingat oleh laki-laki tadi sebelum dia pingsan. Dan hasil penyidikan dan juga keterangan dokter mendukung keterangan laki-laki tadi. Karena waktu temannya yang dirawat di bangsa jiwa tadi diperiksa, di tubuhnya sama sekali tidak ada luka. Dan darah yang ada di tangan pelaku tadi adalah darah teman-temannya. Hasil penyidikan dan juga keterangan dokter mendukung keterangan laki-laki tadi. Karena saat diperiksa, tidak ada sama sekali luka akibat kekerasan tajam di tubuh pelaku. Dan saat pelaku mulai sadar, dia berkata dia sama sekali tidak ingat dengan apa yang terjadi. Dan waktu diberitahu apa yang terjadi, yang bisa dilakukan pelaku hanya menangis menyesali keisengannya. Meskipun saat itu pelaku mengaku dia dalam pengaruh ya zat-zat terlarang, dia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Begitu juga dengan temannya yang sudah membawa zat terlarang jenis LSD tadi. Dari cerita tadi kita bisa melihat bagaimana ada empat orang laki-laki muda yang kehilangan masa depannya. Dua di antaranya harus kehilangan nyawa dengan sia-sia dan yang lain harus ditahan di penjara. Setiap benda punya potensi untuk disalahgunakan. Oleh sebab itu, pertimbangkanlah setiap tindakan kita dengan baik. Jangan sampai karena kita lalai, kita mencelakakan diri sendiri atau orang yang kita sayangi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.